Kitab Hakim-Hakim, Pasal 16 Simpson pergi ke kota Gaza Pada suatu hari Simpson pergi ke kota Gaza dan di sana dilihatnya seorang pelacur dan dia tinggal bersamanya sepanjang malam. Ada seseorang mengatakan kepada orang Gaza, Simpson telah datang kemari. Mereka mau membunuhnya. Mereka mengepung kota itu dan bersembunyi dekat gerbang kota dan menunggu Simpson sepanjang malam. Mereka berdiam diri sepanjang malam. Mereka berkata satu sama lain, biarlah kita tunggu hingga fajar, lalu kita membunuhnya. Simpson tinggal bersama pelacur itu hanya hingga tengah malam. Dia bangun tengah malam. Dia memegang pintu gerbang kota dan mengangkat kedua tiang pintu beserta palangnya. Diletakkannya di atas bahunya dan diangkatnya ke puncak bukit yang terletak di depan Hebron. Simpson dan Delilah Sesudah itu, Simpson jatuh cinta terhadap seorang perempuan dari lembah sore. Namanya Delilah. Para penguasa Filistin pergi menemui Delilah dan berkata, Kami ingin tahu apa yang membuat Simpson begitu kuat. Bujuklah dia supaya dikatakan kepadamu rahasianya. Baru kami tahu bagaimana kami menangkapnya dan mengikatnya. Kemudian kami dapat menundukkannya. Jika engkau melakukan hal itu, kami masing-masing akan memberikan 14 kilogram keping perak kepadamu. Jadi, Delilah berkata kepada Simpson, Katakanlah mengapa engkau begitu kuat dan bagaimana orang dapat mengikatmu dan menundukkanmu. Jawab Simpson, Kemudian para penguasa Filistin membawa kepadanya tujuh tali busur yang segar dan baru dan Delilah mengikat dia. Beberapa orang bersembunyi di kamar sebelah. Delilah berkata kepada Simpson, Orang Filistin akan menyergapmu, Simpson. Dan dia memutuskan tali busur itu dengan mudah. Tali-tali itu hancur seperti tali yang terlalu dekat kepada nyala api. Jadi orang Filistin tidak menemukan rahasia kekuatannya. Kemudian Delilah berkata kepada Simpson, Engkau berbohong kepadaku. Engkau mempermain-mainkan aku. Sekarang ceritakanlah kepadaku. Bagaimana engkau dapat diikat? Simpson mengatakan, Jika seseorang mengikat aku dengan tali baru yang belum pernah digunakan, aku menjadi lemah seperti orang lain. Delilah mengambil tali baru dan mengikatnya. Beberapa orang bersembunyi di kamar sebelah. Kemudian Delilah berkata kepadanya, Orang Filistin akan menyergapmu, Simpson. Dan dia memutuskan tali itu dengan mudah. Dia memutuskannya seperti seutas benang. Kemudian Delilah berkata kepada Simpson, Engkau berbohong lagi kepadaku. Engkau mempermain-mainkan aku. Sekarang katakanlah kepadaku bagaimana engkau dapat diikat. Simpson mengatakan, Jika engkau menenun ketujuh jalinan rambut di atas kepalaku dan mengikatnya dengan sebuah paku, aku menjadi lemah seperti orang biasa. Dan sementara ia tidur, Delilah mengambil ketujuh jalinan rambut kepalanya, menenunnya menjadi satu, dan mematoknya dengan patok kemah. Kemudian dia berkata kepadanya, Orang Filistin menyergapmu, Simpson. Dia menarik patok, perkakas tenun, dan pintalan itu. Kemudian Delilah berkata kepadanya, Bagaimana dapat engkau mengatakan, Aku cinta padamu, jika engkau tidak yakin kepadaku? Engkau sudah mempermainkan aku tiga kali, dan belum juga mengatakan rahasia kekuatanmu. Dia membuatnya bosan hari lepas hari. Dia menjadi lelah, karena terus ditanyai tentang rahasia itu, sehingga dia merasa mau mati. Akhirnya, Simpson menceritakan seluruh rahasianya kepadanya. Ia berkata, Rambutku tidak pernah dipotong. Aku telah diserahkan kepada Allah, sejak aku belum lahir. Jika rambutku dicukur, kekuatanku akan hilang, dan aku menjadi lemah seperti orang biasa. Delilah sadar, bahwa Simpson telah menceritakan seluruh rahasianya. Ia memanggil para penguasa Filistin, dan berkata, Datanglah lagi, karena ia sudah menceritakan segala sesuatu kepadaku. Jadi, para penguasa Filistin datang kepada Delilah. Mereka membawa uang yang telah dijanjikannya kepadanya. Delilah membuat Simpson tertidur di pangkuannya, dan memanggil seorang untuk mencukur ketujuh jalinan rambut Simpson. Dengan cara itu, dia membuat Simpson lemah. Kekuatannya meninggalkan dia. Delilah mengatakan, Orang Filistin menyergapmu, Simpson. Ia terbangun, serta berpikir, Aku akan melarikan diri seperti yang kulakukan sebelumnya, dan membebaskan diriku. Ia tidak tahu bahwa Tuhan sudah meninggalkannya. Orang Filistin menangkapnya, dan menjungkil matanya, dan membawanya turun ke Gaza. Mereka merantainya, agar tidak melarikan diri. Mereka memenjarakannya, dan menyuruhnya menggiling gandum. Dan rambutnya mulai tumbuh lagi. Para penguasa Filistin berkumpul untuk berpesta. Mereka memberikan persembahan yang besar kepada Dagon Allah mereka. Mereka berkata, Allah kita telah menolong kita mengalahkan Simpson musuh kita. Ketika mereka melihat Simpson, mereka memuji Allahnya. Mereka berkata, Orang itu telah membinasakan bangsa kita. Orang itu telah membunuh banyak bangsa kita. Namun, Allah kita telah menolong kita mengambil musuh kita. Orang banyak sedang bergembira. Mereka mengatakan, Panggil Simpson, dan biarlah dia menghibur kita. Mereka mengambil Simpson dari penjara, dan dia menghibur mereka. Mereka menyuruhnya berdiri di antara tiang-tiang dalam kuil Allah Dagon. Seorang hamba memegang tangannya. Simpson berkata kepadanya, Tempatkanlah aku, sehingga aku dapat merabat tiang-tiang penyangga gedung ini. Aku mau bersandar padanya. Rumah itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Semua penguasa Filistin juga hadir di sana. Dan di ruang atas terdapat tiga ribu laki-laki dan perempuan yang sedang menonton, Simpson menghibur mereka. Kemudian Simpson berdoa kepada Tuhan. Katanya, Tuhan yang Maha Kuasa, ingatlah aku, Ya Allah, berikanlah sekali lagi kekuatan kepadaku. Biarkanlah aku melakukan hal itu untuk membalas orang Filistin itu demi kedua mataku. Kemudian Simpson memegang kedua tiang tengah gedung itu. yang menahan seluruh bangunan. Dia menegangkan dirinya di antara kedua tiang itu. Satu tiang di sebelah kanan dan satu lagi sebelah kirinya. Simpson berkata, Biarlah aku mati bersama orang Filistin itu. Kemudian dia mendorong dengan seluruh kekuatannya dan bangunan itu jatuh menimpa para penguasa dan semua orang di dalamnya. Dengan cara itu, Simpson membunuh lebih banyak orang Filistin pada kematiannya daripada jumlah yang mati semasa hidupnya. Saudara-saudaranya dan seluruh keluarga ayahnya turun mengambil mayatnya. Mereka membawanya serta menguburkannya di makam ayahnya. Kuburan itu terletak di antara kota Zora dan Esta'au. Simpson telah memimpin sebagai hakim orang Israel selama 20 tahun. selama 5 Terima kasih.